. Petinju asal Amerika Serikat, Jermal Carlo akhirnya berhasil membukukan kemenangan di pertemuan kedua menghadapi petinju Argentina, Brian Castano. Carlo berhasil menumbangkan Castano tepat di ronde ke-10. Hal ini berawal saat kedua petinju tampak saling bertarung dalam jarak dekat. Castano tidak lama terjatuh, namun masih mencoba untuk bangkit. Begitu laga dilanjutkan oleh wasit atau juri, Carlo pun tidak menyianyikan kesempatan. Jap Carlo membuat Castano jatuh ke kanvas dan membuat petinju asal Argentina tersebut KO. Padahal sebelumnya Castano cukup mendominasi dari awal laga. Castano terus menekan dan mengurung dari Carlo. Namun, di ronde ke-4, Castano tampak mulai kehilangan kecepatannya. Terlebih ada pukulan telat dari Carlo yang membuat kaki Castano bergoyang. Dengan hasil ini, Jermel Carlo menyabet 4 gelar sekaligus yakni WBC, WBA, IBF dan WBO World Super Welter Titley. Dignity Health Sports Park, Carson, California Amerika Serikat pun menjadi saksi kesukseskan Carlo menjadi yang terbaik di kelasnya. Carlo pun mencatatkan rekor apiknya. Dari 35 kali bertanding, ia memiliki rekor 19 kali menang KO. Sementara Brian Carlo Castano yang merupakan petinju profesional asal Argentina harus merasakan kekalahan perdananya. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.